Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas sedikit ya tentang apakah perlu liquid metal pada komputer atau mungkin PC atau mungkin apakah perlu water cooling pada komputer atau PC ya atau mungkin kalau misalnya kalian ya semacam liquid metal-liquid metal aja water cooling-water cooling aja ya, ya terserah atau mungkin dua-duanya mau langsung dipakai juga terserah cuman di video podcast kali ini ya seperti biasa video podcast hanya opini saya aja dan pendapat saya aja tentang topik yang dibahas gitu ya dan apakah perlu liquid metal pada komputer atau PC gitu ya jadi jawabannya adalah tergantung kebutuhan gitu kalau misalnya kebutuhan kalian berat gitu ya ya saya saran kalian pakai liquid metal yang berat itu contohnya kayak overclocking mungkin atau mungkin ya rendering mungkin bisa juga sih pakai liquid metal tapi kayaknya kalau untuk rendering nggak harus pakai liquid metal juga sih ya dan kalau pakai liquid metal saya saranin kalian untuk mendelit prosesor kalau misalnya pakai prosesor kalau untuk VGA sih nggak harus didelit ya karena nggak ada IHS-nya atau mungkin nggak ada integrator di spreadernya ya dan hati-hati aja sih kalau misalnya kalian mau pakai liquid metal karena liquid metal ini jujur bisa merusak juga kalau kalian kurang tepat juga ya kalian bisa merusak prosesornya bisa short juga jadi ya mungkin semacam ditutupi dengan lakban gitu ya lakban atau mungkin electronic tape gitu atau mungkin electro tape sih saya juga nggak tahu ya apa namanya ya pokoknya ya solatip untuk listrik aja ya biasanya dan liquid metal juga bisa merusak pada heatsink kalau misalnya heatsinknya menggunakan heatsink aluminium tapi kalau misalnya heatsinknya chopper atau mungkin tembaga lah ya bisa dibilang itu aman-aman aja tapi nanti bakal ada bekasnya kalau misalnya mau ya pakai heatsinknya yang nikel gitu ya atau mungkin ya setidaknya plated atau mungkin dilapisi deh kayaknya sih kalau dilapisi nggak bakal rusak juga sih cuman nanti saya juga akan melakukan percobaan gitu ya heatsink aluminium dengan plated nikel apakah bisa merusak atau tidak gitu ya dengan gallium dan kalau water cooling apakah perlu atau enggak sebenarnya sih tergantung juga ya tergantung dari pemakaian kalian kalau misalnya pemakaiannya cuman office atau mungkin cuman ngetik doang excel ya nggak harus pakai water cooling gitu ya pakai stock cooling juga bisa sih atau mungkin ya pakai ya cooling yang lumayan bagus gitu ya bisa atau mungkin nggak harus pakai yang stock juga yang dari bawaannya gitu kalian bisa beli gitu ya kalian nggak harus pakai water cooling gitu cuman kalau kalian buat ngetik doang sama buat excel buat powerpoint gitu ya pakai water cooling menurut saya sih terlalu berlebihan dan kalau water cooling ini menurut saya bisa untuk overclocking kalau overclocking saya saranin pakai water cooling walaupun ada juga sih ya yang nyobain pakai stock cooling cuman saya juga nggak tahu hasilnya kayak gimana pakai water cooling dan menggunakan liquid metal untuk overclock dan kalau untuk render biasanya render ini kalau kalian tahu juga sih ya di 3ds max atau mungkin ya render-render 3D gitu ya itu berat banget gitu kalau render kan bisa berjam-jam gitu di grup facebook saya ada yang nanyain gitu ya render 7 jam gitu apakah bagus atau enggak dengan suhunya 65 derajat lah ya dan kalau kalian mau render gitu ya apalagi rendernya 3D yang berat yang lama gitu saya saranin kalian menggunakan water cooling dan untuk radiatornya sendiri mungkin disini saya akan bahas juga ya sedikit jadi radiatornya ini kalau kalian untuk overclocking atau mungkin render ya kalau IO ya disini saya membahasnya yang IO kalian pakai aja 2 radiator cukup kalau misalnya kalian mau 3 sih silahkan tapi kalau 3 ini yang custom jadi yang custom water cooling ini bisa untuk sekalian mendinginkan CPU dan VGA jadi bisa langsung kalau misalnya kalian mau misalnya cuman cuman ah cuman prosesornya doang gitu kalian bisa pakai yang 2 radiator untuk overclocking ya tapi kalau mau yang sama VGA nya mungkin kalian bisa pakai yang IO terpisah atau mungkin ya mau disatuin tapi nggak bisa ya kalau IO nggak bisa di 2 tempat gitu ya jadi dengan 1 radiator nggak bisa jadi kalian harus beli 2 IO gitu ya tapi kalau kalian mau beli IO sih kalau mau pakai yang custom ya silahkan gitu dan kalau water cooling sih kalau saya berkesempatan punya gitu ya mungkin saya juga akan build PC juga itu saya akan pakai untuk render paling tapi rendernya render video YouTube ya bukan render yang berat-berat kayak 3D mungkin ya kalau 3D rendernya nggak tahu berapa hari ya bisa dibilang lama juga sih untuk rendernya apalagi dengan kualitas yang tinggi ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya jadi itu adalah pendapat saya tentang liquid metal dan water cooling apakah perlu atau tidak ya tergantung tergantung kebutuhan kalian kalau liquid metal untuk overclocking bagus dan pakai water cooling juga jangan lupa biar ya biar suhunya biar stabil lah ya atau mungkin biar nggak terlalu tinggi suhunya dan kalau kalian cuma pakai water cooling aja dengan thermal paste biasa saya saranin ya kalau misalnya mau dipakai untuk desain gitu atau mungkin ya untuk render lah ya minimal kayak render 3D atau mungkin render YouTube terserah lah ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Ida Tuhurur berkasihan dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati